Ya, mesra, bukti perkembangan agama Islam pada masa Kesultanan Palembang Darussalam ratusan tahun silam masih tersimpan rapi. Salah satunya tersimpan di rumah keturunan ketujuh Pangeran Penghulu Natagama Palembang, Kemas Adi Syarifuddin di kawasan 19 Ilir, Palembang. Kemas Adi Syarifuddin, siapa sangka Imam Masjid Agung Palembang ini mengoleksi 10 Al-Quran bertinta emas dengan usia sekitar 200 tahun. Bentuk fisik Al-Quran memang mulai lusuh di makan zaman, namun masih terjaga baik oleh sang kolektor. Menurut Kemas Adi, Al-Quran tersebut merupakan karya salah satu ulama yang hidup di zaman Kesultanan Palembang Darussalam, yakni Pangeran Penghulu Natagama. Al-Quran ini ditulis tangan dan dilapisi ornamen dengan tinta emas 18 karat, berbentuk limas khas Palembang. Al-Quran ini dari bahan kertas yang didatangkan langsung dari Eropa. Selama ini sejumlah kolektor di tanah air menawar mahal koleksinya, namun Kemas Adi menolaknya, mengingat seluruh koleksi Al-Qurannya merupakan warisan turun-temurun. Namun demikian Kemas Adi bersedia jika Al-Quran miliknya menjadi bahan penelitian seperti yang terjadi selama ini. Sejumlah mahasiswa tanah air menjadikan Al-Quran tua ini sebagai objek penelitian. Bahkan, baru-baru ini peneliti asal Jepang, Malaysia, dan Belanda juga bergabung. Selain mengkoleksi Al-Quran, Kemas Adi juga mengkoleksi puluhan buku pelajaran agama seperti hadis, tasawuf, dan fikih yang usianya juga di atas 150 tahun. Semuanya didapat dari warisan turun-temurun. Ya, itulah apa kita bisa bilang sangkin makmurnya orang-orang terdahulu Kesultanan Palembangan Islam terdahulu dulu jadi kitab suci Al-Quran ini adalah sebab kitab suci Islam jadi perlu dimuliakan kan sangkin mulia sangkin kitab suci ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga perlu ditulis juga dengan tinta emas artinya kan dimuliakan kan jadi salah satu kitab itu ditulis dengan tinta emas dengan ornamen ciri khas ukiran khas Palembang Untuk perawatan kemas masih menggunakan teknik tradisional dengan menyimpan di lemari kaca yang ditaburi kapur barus dan daun cengkeh Nah, jika Anda tertarik dengan peninggalan Kesultanan Palembang mungkin Anda bisa datang ke Jalan Fakih Jalaludin kawasan 19 Ilir Palembang Teta Surya Kontributor Berita 1 Palembang Sumatera Selatan